jadi intinya sebenarnya kita kan orang desa ya kalau apapun yang yang sederhana bisa dibuat sederhana kenapa sih tidak jadi kandang itu ya kembali kandang ini juga kandang biasa bahannya bambu biasa artinya kalau di desa bambu itu bukan hal yang mahal kasar yang ngomong jaluk weh untuk nah itu yang harus kita bangun kalaupun biasanya kita beli mahal tapi kan kalau di kampung di desa saya yakin itu murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan kami mitra kita di channel yang selalu berinspirasi tentang semua usaha jadi channel ini itu mengajak orang untuk usaha jadi untuk mitra semuanya yang ingin mulai usaha silahkanlah ikuti pelajari apa yang di channel ini dan kalau ada kurang dan lebihnya kalau ada kurang silahkan komen ke kami kalau ada lebihnya silahkan bagikan dengan mitra-mitra yang lain nah memang kami masih berfokus di ayam metelor tapi tidak menutup kemungkinan di video-video di channel-channel yang di konten-konten sebelumnya ada beberapa jenis pilihan yang mungkin bisa menjadi referensi untuk mitra semuanya nah saya kan sedang memberdayakan ayam itu dari DOC ini tantangan baru buat saya karena ini baru awal saya memulai dari 600 ekor DOC dan hari ini sudah berumur dua bulan sebenarnya tidak terlalu sulit tapi juga tidak boleh dianggap remeh untuk pemeliharaan ayam petelor dari DOC dan apa sih keuntungannya keuntungannya yang pasti ada kos yang sedikit bisa ditekan untuk pemeliharaan dari DOC atau beli usia pulet nah yang 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 pertama itu yang kedua kita bisa mengangsur atau mencicill lah bahasanya mencicill lah kalau pulet kalau harga biasa itu kan Rp5.000 sekian ya per minggu kalau kita harga Rp5.000 saja lah dikali 12 yang kali 10 sudah Rp5.000 berarti ada harga Rp60.000an antara harga Rp60.000 sampai Rp70.000 itu harga pulet nah itu harga cash uang cash yang harus kita terima yang harus dikeluarkan untuk membeli nah berbeda dengan ayam DOC ketika kita membeli ayam DOC kita hanya butuh pertama yang dibutuhkan adalah membeli BB DOC nya DOC itu kisaran ke harga Rp11.000 sampai dengan Rp14.000 per ekor nah setelah itu baru kita pembelian pakan nah pakan ini pun berangsur-angsur misalkan kalau memang kos kita kecil bisa jadi sih kita beli satu kintal dua kintal terlebih dahulu nanti step by step terus selama tiga bulan baru menjadi usia pulet dan memang karena disitu perhitungannya kita harus banyak pengeluaran terus pengeluaran-pengeluaran terus dan tanpa ada pemasukan nah ini harus dipertimbangkan memang untuk pemula benar-benar pemula makanya yang untuk pemula tetap kami disarankan memelihara dari pulet supaya perputaran perputaran modalnya lebih cepat karena pulet misalkan dan yang kita dana pinjam pulet kita beli dipelihara selama dua bulan sudah ada hasilnya minimal sudah menutup seperti itu oke tapi fokus saya di konten hari ini saya akan memberikan berbagi tentang bentuk kandang untuk DOC jadikan ada dua jenis kandang DOC ya yang pertama itu kandang umbaran diumbar semuanya yang kedua kandang panggung kandang panggung seperti ini ini sebut yang saya sebut kandang panggung jadi di kandang panggung ini ada jarak antara tanah dengan lantai kerja lantai kerja si ayam itu nah ini tujuannya apa karena kotoran itu kan langsung turun ke bawah sehingga tingkat amonia itu sedikit yang dihirup oleh ayam dan harapannya sih secara secara teori seperti itu kesehatan ayam lebih dibandingkan dengan ayam umbaran nah ayam umbaran orang bisa memberikan skam atau atau sejenis apa ya tai graji bolehlah nah itu itu walaupun sudah diberi seperti itu namanya kotoran itu tetap tetap ada yang yang akan dimakan diporek terus oleh si ayam itu karena karakter ayam kan suka ceker-ceker nah karakter itu yang yang akhirnya membuat mereka penasaran semakin sering ditimbun dengan skam dia akan semakin mengorek-norek penasaran itu dan mau tidak mau sedikit demi sedikit dia akan makan kotoran sendiri dan konsep dasar makhluk hidup tidak akan ada yang sehat ketika mengkonsumsi kotoran sendiri jadi dasar itulah makanya untuk mitra semuanya eh yang ingin memulai mungkin dari 100 ekor atau 200 ekor boleh menggunakan kandang seperti ini close besar atau menggunakan bok kecil yang di DOC awal saya di usia di bawah satu bulan nah itu kan saya menggunakan bok kecil itu lebih mudah kontrolnya dan juga lebih mudah dalam mengontrol si kotoran itu tadi tidak langsung apa ya dihirup atau dimakan oleh ayam tersebut jadi intinya sebenarnya kita kan orang desa ya kalau apapun yang yang sederhana bisa dibuat sederhana kenapa sih tidak jadi kandang itu ya kembali kandang ini juga kandang biasa bahannya bambu biasa artinya kalau di desa bambu itu bukan hal yang mahal kasar yang ngomong jaluk weh itu nah itu yang harus kita bangun kalaupun biasanya kita beli mahal tapi kan kalau di kampung di desa saya yakin itu murah berbeda dengan yang di perkotaan nah lahan seperti ini pun bisa atau menggunakan bok-bok yang kecil kalau pun bok pun tidak ada artinya mungkin gak sempat buat lah ya dibuat umbaran itu dengan konsep seperti itu tadi lebih efektif lagi kalau per 15 hari ataupun maksimal satu bulan dikeruk dikeruk lagi dibuang diganti lagi karena jangan sampai itu basah kalau itu basah lingkungannya basah saya yakin kesehatan ayam akan terjadi dan kerugiannya di kita sangat luar biasa karena itu aset loh kalau kita hitung punya saya 600 ekor usia 2 bulan saya pakan sudah habis anggaplah satu ton lah karena kurang satu sak satu ton itu satu satu saknya itu satu kintalnya 470 470 kalau satu ton berarti kan sudah 4.800.000 dikali 2 berarti 8 juta 9 jutaan ditambah dengan debit bulatnya kemarin 7 juta sekian artinya artinya sudah ada uang kisaran 13 juta sampai 15 juta yang ada di dalam dan itu bukan uang yang kecil itu uang besar nah makanya kalau kita sudah mengeluarkan itu ya kita lebih sungguh-sungguh lah supaya nantinya endingnya outputnya itu hasilnya bagus karena kita kan sebagai sebagai produsen ya kita penghasil penghasil produk tujuannya tentunya produk kita biar bagus bagaimana targetnya kalau kulit ayam sehat berat badannya bisa mencapai minimal 0,9 0,9 kilo sampai dengan 1,2 di usaha kulit 3 bulan nah kalau kita cakup itu mudah-mudahan sih artinya pertumbuhan badannya bagus terus nanti tinggal pengolahan di 2 bulan itu pengolahan untuk proses pematangan apa induk telurnya jadi dengan seperti itu proses bertelurnya akan lancar oke intinya tetap semangat mitra semuanya dan tetap berkarakter walaupun usaha kita punya kuasa ini lingkungan kuasa ini sifat jujur sifat mau berbagi jangan pelit ilmu terus juga sifat tekun ataupun semangat dengan begitu saya yakin lah semua usaha apapun usaha mitra semuanya pasti akan sukses oke terima kasih itu saja dari kami mitra kita yang selalu berbagi tentang usaha kita siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mitra kita assalamualaikum yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati